Polisi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di Banyumas, Jawa Tengah. Bupati Banyumas mengusulkan menutup tambang tersebut. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di desa Pancurendang, Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil penyidikan, tambang yang menyebabkan 8 orang terjebak adalah tambang ilegal. Setelah pemeriksaan terhadap 23 saksi, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka ini adalah peminiklahan hingga pengelola, sementara satu tersangka masih buron. Yaitu saudara DR, ini masih kita lakukan pencarian kepada yang bersangkutan dan kita masih kita lakukan penyelidikan keberadaannya karena sampai hari ini juga masih melarikan diri. Nah ini juga sudah kita tetapkan tersangka dan tentunya pada kesempatan ini juga saya menghimbau bagi tersangka termasuk juga keluarga atau siapa saja yang mengetahui bisa memberitahukan kepada kami ataupun kepada kantor-kantor polisi yang terdekat untuk segera menyerahkan diri untuk menyebabkan perbuatannya. Penambangan yang dilakukan warga di desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, kini mendapat perhatian serius pemerintah Kabupaten Banyumas setelah adanya insiden 8 penambang yang terjebak. Bupati Banyumas, Ahmad Hussein mengusulkan untuk menutup tambang emas di Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Cewat Tengah yang dianggap ilegal. Polisi pun akan menindak tegas semua yang terlibat. Mereka akan dijerat dengan undang-undang Minerva dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!